Dalam channelnya itu mengucapkan bela sungkawa, duka cita yang sedalam-dalamnya dan mendoakan ya Harmi Bahasan Asikaf yang meninggal kemarin itu dengan doa semoga berkumpul dengan kakeknya Yaitu Nabi Muhammad SAW ngimpi Bolak-balik sudah diingatkan kalian itu bakalawi bukan keturunan yang kanjeng Nabi Hanya ngaku-ngaku keturunan yang kanjeng Nabi berdasarkan kata, pustaka, referensi Begitu juga fakta, begitu juga DNA Masih ngarep, masih mimpi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Yang kami cintai, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan kami channel Bujon Tunyo Akhirot Terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara-saudaraku semua Sedulur-sedulurku semua Kesetiaan saudaraku semua kepada channel Bujon Tunyo Akhirot Saabujo Bejani Wongkang Lali, Isih Lui Bejo, Wongkang Iling, Lanwas Kodo dan tetap inkari harga mati Yai Nur Ihya atau KRT Nur Ihya Mengingatkan kepada Hanif Al-Atos Ini menantunya HRS Yang mana kemarin Hanif Al-Atos ini Ini tak siyah Ada salah satu kabib yang meninggal Dalam sambutannya Hanif Al-Atos ini mengatakan Kalian Tidak usah khawatir Inti Inti bersama kakek inti Rasulullah SAW Pokoknya intinya seperti itulah Jadi bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW Lagi-lagi Ini narasi penyesakan Ini narasi Ketidakmauan mereka Dikritisi Ini menunjukkan kesombongan mereka Mereka tetap kekah Mengaku sebagai cucu nabi Padahal banyak sekali literasi Literatur yang mengatakan Bahwa nasabnya itu bermasalah Mereka tetap kekah saja Mereka itu Tidak punya malu Atau urat malunya sudah pupus Sudah dibilangin Nasabnya ini bermasalah Masih tetap kekah Mengakli Ya itu Tidak usah khawatir Inti Berjumpa dengan kakek Inti Ini loh Ini doktrin-doktrin semacam ini Merusak Tetap Orang-orang awam Sudah dikatakan Bahwa Nasab kalian itu bermasalah Masih saja Kekah Mengaku sebagai cucunya Cucu nabi Dan Mereka memang sengaja Seperti itu Walaupun sebagian kaput Mengatakan Mereka tidak mau Mengaku dirinya sebagai cucu nabi Tapi mayoritas zaput itu kan Mengaku Bahkan Mereka masif sekali Jualan Sebagai cucu nabi Kami sepakat Dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ehya Kalian itu Tidak punya mahluk Sudah dikatakan Bahwa Kalian itu Bukan cucu nabi Saat ini Sebelum kalian bisa membuktikan Membantah tesisnya Kiai Waduddin Usman Al-Bantani Dan melalui Tes DNA Nah ini loh Ini seharusnya Saudara-saudara Kami Seluruh Nusantara ini Seharusnya Ngeh Terhadap Fenomena seperti ini Seharusnya Memberikan penilaian Bahwa Golongan Klan Pak Almi ini Adalah Golongan-golongan Orang yang tidak Tahu malu Maunya itu menang sendiri Seakan-akan Klan Atau Trah yang paling mulia Di muka bumi Yang dimisbatkan Kepada Baginda Nabi Muhammad S.W.T Ini kan miris 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 sekali Dan ini Tentunya Menjadi perhatian kita semua Untuk Dijadikan Iktibar Pembanding Untuk Introveksi Apa benar orang-orang seperti ini Pantas menjadi cusun aku Seharusnya berpikir ke alas itu Menarik ini Menarik untuk dikeliti dan ditelusuri Bagi para mukibin yang masih kekah Mencintai mereka Cinta kalian itu salah Salah sasaran tentunya Orang-orang seperti itu kamu cintai Orang yang tidak tahu malu Sudah tahu Nasabnya bermasalah Ya diluruskan dulu Atau tes DNA dulu Baru keluar-keluar lagi Belum apa-apa isinya keluar-keluar Di dalam tubuh aneh ada darah suci Gak usah khawatir Inti bertemu dengan kakek inti Aduh ngeri Ini doktrin penyesatan Terima kasih Tetap NKRI harga mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh